Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di kelas bengkel Excel Hari ini kita akan bahas bagaimana cara mencetak amplop menggunakan MyLink Oke langsung saja kita ke tutorialnya Oke sahabat Excel, disini kita akan coba membuat amplop dan mencetaknya menggunakan MyLink Nah disini yang pertama kita lakukan, disini kita buka lembar kerja seperti ini Dan disini kita siapkan beberapa file yang perlu kita edit nanti ya Nah disini sudah saya siapkan file dari alamat, nanti disini isinya adalah untuk nama yang dikirim dan juga alamat yang akan dikirim Disini kita juga sudah siapkan logo, kita langsung saja membuat yang pertama itu adalah amplop disini settingannya Nah disini sobat Excel bisa langsung masuk ke bagian namanya layout Nah disini sobat Excel bisa langsung pilih ke bagian margin ya Jadi disini kita pilih saja custom margin Disini akan ditampilkan yaitu pack setupnya Nah dari pack setup disini sobat Excel silahkan atur sesuai keinginan untuk marginnya Disini sobat Excel bisa atur 2, 2, 1 atau 1,5 terserah Tapi disini saya akan coba setting menggunakan 1 Disini untuk cepat berpindah dari top ke bottom Disini sobat Excel bisa gunakan tombol tap Jadi disini saya tap dan diganti dengan angka 1 jadi lebih cepat Selanjutnya disini sobat Excel bisa langsung masuk ke bagian orientation Di bagian orientation disini ada pilihan portrait dan landscape Nah di bagian portrait dan landscape disini pilih saja yang bagian landscape Karena nanti amplopnya itu berupa landscape ya Nah di bagian preview itu sudah terlihat bahwa kita sudah menyettingnya berupa landscape Nah setelah kita setting marginnya disini sobat Excel kita setting kertasnya atau paper Jadi disini sobat Excel pindah ke bagian paper Nah kalau sudah disini saya akan gunakan amplop yang ukurannya 110 x 230 mm Nah disini kan saya gunakan ukuran cm Jadi disini saya akan bagi saja disini adalah 10 Jadi disini saya akan ganti untuk bagian widthnya itu kita ganti dengan 23 Jadi 23 seperti ini Dan bagian heightnya atau tinggi itu kita ganti dengan 10,8 seperti ini sobat Excel Nah kalau ukurannya sudah sesuai disini sobat Excel bisa langsung klik di bagian OK Maka di hasil bagian lembar kerja kita akan berubah menjadi seperti ini Atau sesuai dengan ukuran kita setting pada merger dan papernya Selanjutnya disini sobat Excel tinggal isi sesuai kebutuhan saja Disini kita setting mulai dari tulisan seperti ini Dan sobat Excel bisa atur sesuai dengan nanti amplopnya ditujukan kemana Nah disini saya isikan yaitu lembaga kursus online kelas bengkel Excel Disini sobat Excel juga bisa menambahkan logonya Oke disini kalau sobat Excel sudah selesai untuk mengetiknya Disini sobat Excel bisa langsung lanjut ke bagian yang namanya formatting Atau kita atur sesuai dengan kebutuhan kita Nah disini contohnya kita bisa antur tulisan ini pindah ke tengah Terus kita bisa atur lagi untuk jarak antara enter Disini saya ganti kosong Dan disini yang mau ditonjolkan bisa diperbesar fontnya Jadi disini saya perbesar Dan untuk warna bisa di edit Disini warnanya kita ganti saja Kita ganti menjadi warnanya biru agak gelap Selanjutnya disini sobat Excel bisa menambahkan gambar ya untuk logo Nah disini untuk menambahkan logo Sobat Excel bisa langsung masuk ke bagian yang namanya menu insert ya sobat Excel Di bagian insert itu pilih saja picture dan pilih dari bagian yang atas atau bagian picture Itu kita klik Nah disini kita akan diarahkan ke gambarnya Jadi kalau lokasinya masih jauh atau terpendam Disini sobat Excel bisa langsung 7 folder untuk filenya Kalau disini sudah saya siapkan Jadi disini tinggal saya insert saja Setelah itu sobat Excel bisa sesuaikan ukuran dari logo ini Nah untuk biasanya saya pilih yang namanya bagian in front of text Agar nanti untuk peletakan gambarnya mudah dihapus atau di editnya Nah disini kita sesuaikan saja Nah kalau sudah sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita Sobat Excel juga bisa memberikan yang namanya garis untuk pembatas antara cop dan nanti untuk namanya Nah disini sobat Excel atur saja terlebih dahulu untuk tabnya Disini kita bisa atur tulisan dari bengkel Excel untuk rata kiri Jadi disini agar lebih enak dilihatnya ya sobat Excel karena disini logonya cuma 1 Nah kalau logo 2 itu bisa diletakkan di bagian center Nah untuk membuat pemisahnya disini tetap kita masuk ke bagian insert Disini pilih saja yang bagian shape pilih yang line Nah disini saya tekan tombol shift ya Jadi kita tahan tombol shiftnya sambil kita tarik garisnya seperti ini Kalau sudah bisa kita lepaskan secara bersamaan Nah disini akan menghasilkan garis lurus Nah disini karena kita butuhnya 2 garis Jadi disini saya copy saja terus dipaste akan muncul di bawah seperti ini Nah di bagian garis yang kedua itu kita bisa atur tebalnya ya sobat Excel Jadi disini kita masuk ke bagian shape outline Itu pilih saja yang namanya weight Nah disini pilih saja tebal yang diinginkan Kalau sudah disini bisa kita klik dan kita sudah mendapatkan garis untuk pembatas antara cop Nah disini sobat Excel bisa memanfaatkan text box Jadi tetap kita kembali ke bagian insert Pilih yang namanya insert shape Itu kita pilih yang namanya text box Kalau sudah disini silahkan atur untuk lebarnya Nah kalau sudah kita bisa isikan Nah disini saya isikan yaitu kepada yang terhormat Nah biasanya kan disini ada namanya Jadi disini saya tuliskan bapak atau ibu Terus titik-titik Nah titik-titik ini nanti akan diisi menggunakan mailing ya sobat Excel Jadi di bawah dari nama disini kita kasihkan yang namanya alamat Nah disini di bawah bapak atau ibu itu kita kasihkan alamat Itu kasih titik-titik Sementara kita kasih titik-titik seperti ini Kalau sudah kita akan mengaktifkan yang namanya mailingnya sobat Excel Nah sebelum itu kita atur saja terlebih dahulu Untuk dari jarak dan pemformatan untuk kepadanya Setelah kita selesai mengatur Disini sobat Excel langsung pindah saja dari bagian layout Kita pindah ke bagian mailing Nah di bagian mailing disini ada muncul tampilan baru Nah disini kan kita mau nambah otomatis berdasarkan dari file Excel tadi Nah caranya disini sobat Excel tinggal pilih saja yang namanya Select Reciven Nah sebelum kita klik kita block dulu Atau kita pindah ke bagian nanti yang kita letakkan untuk mailingnya Karena yang pertama disini adalah nama nanti munculnya Maka disini saya block di bagian dari setelah bapak atau ibu Disini sobat Excel bisa hapus Selanjutnya kita pilih yang namanya Select Reciven Nah disini terus akan muncul tampilan seperti ini Pilih saja yang namanya Use Exiting List Karena disini kita mau gunakan list yang sudah ada di Excel tadi Nah kalau sudah disini saya klik saja Nah disini kita cari saja file tempat kita nyimpan daftar nama dan alamat tadi Nah setelah kita menemukan lokasinya Pilih saja bagian dari file itu Itu kita klik dan bisa kita open Maka di bagian Microsoft Word itu akan muncul yaitu tampilan Select Table Nah karena kita tadi buatnya cuma satu sheet Jadi kita langsung diarahkan ke sheet ini Dan namanya juga sheet 1 ya Jadi disini sobat Excel bisa langsung pilih OK Selanjutnya disini akan diarahkan untuk tampilan baru Kalau tadi kan tampilan ini belum aktif Sekarang sudah aktif dan bisa kita manfaatkan Nah setelah kita selesai mengaktifkan list tadi Disini sobat Excel pilih saja yang namanya Insert Merge Field Nah disini kan muncul tampilan yaitu nama dan alamat Karena di bagian atas itu adalah nama itu pilih saja yang nama Jadi bisa kita klik dan di bagian textbox itu akan muncul seperti ini Nah artinya disini kita akan mendapatkan data dari Microsoft Excel tadi Nah lakukan hal yang sama ke bagian alamat ya sobat Excel Jadi disini saya akan hapus untuk bagian alamat Setelah itu sobat Excel tinggal pilih yang namanya Insert Field Karena yang pertama kita sudah mengaktifkan ya Jadi disini kita tinggal pilih saja yang namanya Insert Merge Field Pilih yang alamat Nah disini kan akan muncul seperti ini Kalau sudah sesuai Disini sobat Excel bisa langsung masuk ke bagian preview result atau hasilnya Nah di preview result disini Kalau kita klik maka tampilannya akan seperti ini sobat Excel Jadi dia akan mendapatkan hasil pertama dari nama dan juga alamat yang ada di list Microsoft Excel tadi Nah kalau kita geser pun disini akan sudah sesuai dengan bentukan dari Excel tadi Nah disini sobat Excel bisa lebih tebalkan untuk nama dan alamatnya Jadi akan lebih enak kalau dilihat biasanya kalau ngirim nama itu di bold seperti ini Nah untuk selanjutnya disini sobat Excel bisa coba-coba atau kita klik next 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 Atau disini kita juga bisa hilangkan kotak disini ya untuk text boxnya Disini klik kanan saja untuk bagian dari kotak dari text box tadi Setelah itu pilih yang namanya format auto shape nya itu kita klik Nah disini untuk bagian dari sini kan kita mau hapus Jadi disini untuk bagian dari color itu pilih saja no color dan kita oke Maka disini untuk line nya atau garis nya itu akan menjadi putih dan tidak ada seperti ini sobat Excel Oke selanjutnya kita coba ctrl P disini kita akan ditampilkan untuk tampilan print nya Maka akan ditampilkan seperti ini ya sobat Excel Nah disini kan tampilannya masih satu seperti ini Karena kita mau nge print massal atau select atau current Disini sobat Excel bisa lakukan yang namanya mailing lagi Nah disini sobat Excel itu kita kembali ke bagian mailing lagi Nah disini kan ada yang namanya finish dan merger Nah sobat Excel itu bisa klik saja Itu kita pilih yang namanya edit individual document Itu bisa kita klik saja sobat Excel Nah disini kan muncul tampilan merge to new document Artinya nanti disini kalau kita pilih akan menampilkan dari dokumen salinan yang sudah kita setting menggunakan mailing tadi Nah untuk yang pertama disini kan ada pilihan all Artinya disini kita akan menge print atau mencetak daftar yang ada di Excel tadi sobat Excel Nah disini yang kedua ada yang bagian yang namanya current record Disini adalah yang aktif saja Jadi di print kalau disini ada namanya lilist berarti yang kita print cuma ini saja Nah untuk bagian yang from itu adalah yang kita pilih sobat Excel Jadi nanti kita bisa pilih yaitu mulai dari amplop 1 sampai 2 Atau disini kita bisa pilih amplop 2 sampai 4 Jadi disini untuk fromnya Nah kalau sudah coba kita oke Maka disini akan ditampilkan cuma 3 amplop saja sobat Excel Nah disini coba kita cek di bagian file Excelnya Maka akan ditampilkan seperti ini Cukup 3 saja seperti ini kan sobat Excel Oke sobat Excel karena tadi kita pilih yang namanya from Itu jadi akan ditampilkan mulai dari dokumen yang asli dan juga ada yang kita buat baru Nah disini namanya letter 1 seperti ini ya sobat Excel Nah kalau kita mau coba print semua disini kita bisa atur kembali di bagian dokumen 1 Atau tempat kita buat awalnya Jadi disini saya akan kembali ke bagian kita buat masternya lah istilahnya ya sobat Excel Nah disini kita buat lagi untuk yang namanya finish dan mergernya Disini kita pilih lagi yang bagian atas disini contohnya kita mau cetak semua Jadi setelah kita klik all dan oke Maka disini akan nampak yaitu letter 2 yang isinya adalah keseluruhan Jadi kalau kita kecilkan tampilannya disini akan berupa banyak amplop atau sesuai dengan daftar di Excel tadi Nah disini sobat Excel coba kita print preview ya Maka disini tampilannya akan muncul seperti ini sobat Excel Jadi disini di bagian bawah kalau kita geser atau kita klik next Disini akan sesuai dengan jumlah dari Excel yang kita buat berdasarkan di tabel Microsoft Excel tadi Oke sobat Excel itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara mencetak amplop menggunakan MyLink Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram Kalau suka silahkan like dan share videonya dan berlanggaran dengan cara subscribe channel Baikkel Excel Oke semoga tutorial pada hari ini bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih